Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Di program Bedah Berita hari ini Terkait dengan pembahasan yang masih sama Yang ini resafel Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin Hasil resafel kali ini Yang kemudian memicu berbagai macam komentar Lebih spesifik ditujukan kepada beberapa nama Sudah dikenal oleh teman-teman sekalian Viral dibicarakan publik sosok-sosok ini Terutama seperti yang pada pembahasan video sebelumnya Pak Sandriaga Salahuddin Uno Dan kemudian seorang Ibu Tri Risma hari ini Ibu Tri Risma hari ini merupakan Wali kota Surabaya yang kemudian diambil Atau diangkat oleh Pak Presiden Jokowi Dodo Dalam rangka melanjutkan program kerja pemerintahan Nah lebih spesifik di Kementerian Sosial Dengan hadirnya Ibu Tri Risma hari ini Dalam menggantikan posisi kementerian mantan menteri sebelumnya Yang kemudian tersangkut tindak pidana korupsi oleh KPK Yaitu Juliari Batubara Kemudian berbagai macam komentar Dipandang dengan satu delik yang sama Yaitu pada permasalahan soal kepartaian Atau bersumber dari partai politik yang sama Yaitu pada partai PDI Perjuangan Nah mengingat karena seorang Ibu Tri Risma hari ini Memiliki latar belakang partai sebagai kader PDI Perjuangan Yang kemudian sama dengan latar belakang partai Juliari Batubara Nah permasalahan ini kemudian mendapat satu komentar Yang terbilang keras dan hari ini terpopuler di mana-mana Seperti dilansir dari pikiranrakyat.com Akademisi sekaligus pengamat politik tanah air Yang kemudian ikut mengomentari permasalahan yang sama Yang namanya barangkali teman-teman juga sekalian Sudah sangat tahu sosok yang sangat kritis Yang sangat vokal dalam pembicaraannya Namanya adalah Rocky Gerung Atau sama-sama kita kenal sebagai Bung Rocky Gerung Rocky Gerung menanggapi persoalan hal ini Menurutnya seperti yang dilansir bahwa Harusnya dengan insiden tindak pidana korupsi Dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari Batubara Yang berlatar belakang partai PDIP Tidak harusnya diangkat dari kader partai yang sama Yakni PDI Perjuangan Tri Risma hari ini Namun saudara-saudara sekalian terutama Pak Rocky Gerung Saya ingin mengomentari pada pikiran Anda Yang menganggap hal demikian merupakan persoalan Nah menurut saya Permasalahan ini tidak harus dibuat berbelit-belit Kenapa? Tentu kita pasti memiliki tujuan yang sama Yakni adalah kerja yang baik Dan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Apalagi dengan track record yang sama-sama kita ketahui Bagaimana sih kerja, birokrasi, dan kerja ikhlas yang dilakukan oleh Ibu Tri Risma hari ini Selama menjabat sebagai seorang wali kota Surabaya Ya barangkali sumber-sumber selanjutnya bisa teman-teman cari Bagaimana kerja yang sangat luar biasa dilakukan oleh Ibu Tri Risma hari ini Nah sehingga ini menjadi lirikan dan delik utama Seorang Pak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Maruf Amin Melihat persoalan ini sebagai satu value atau nilai yang harusnya dilanjutkan Karena kementerian sosial ini kan kementerian yang sentral Menyangkut soal hak-hak sosial masyarakat Terutama masyarakat kecil Nah ketika ditaruh atau diberikan kepada posisi yang salah Maka tentu akan berakibat fatal Bukan hanya kepada rakyat Juga berakibat kepada Presiden dalam menjalankan posisi kementerian Teman-teman sekalian Mantan dosen UI ini yang disebutkan merasa bingung Dengan keputusan Pak Presiden mengangkat Ibu Tri Risma sebagai menteri sosial hari ini Padahal sebelumnya Juliari Batubara ditetapkan KPK Karena tindak pidana korupsi juga merupakan anggota PDIP Perjuangan Ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan Bahwa memiliki latar belakang dari partai politik yang sama Yakni partai PDI Perjuangan Namun tentu ketika kita melihat pada persoalan ini Seperti yang tadi sudah saya sebutkan Selagi ia mampu dalam menjalankan tugas pemerintahan Juga menghadirkan solusi-solusi permasalahan sosial yang baik dan benar Ya maka tidak salahnya ketika beliau sekalipun berlatar belakang partai yang sama Ya tentu oknumnya pelaku misalkan Pak Julia Rebatubara belum tentu sama dengan Ibu Tri Risma hari ini menurut kami Nah menurut kami ketika melihat seperti sumber-sumber yang kita baca dan kita tahu bahwa Ibu Tri Risma hari ini sangat sukses membangun kota Surabaya Ya apa salahnya ketika diangkat sebagai menteri guna melanjutkan perjuangan guna melanjutkan pembangunan guna melanjutkan misi dan cita-cita dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah saya pikir pikiran Pak Presiden Jokowi Dodo dan wakilnya Pak Kiyai Maruf Amin sudah sangat tepat mengangkat seorang figur yakni Ibu Tri Risma hari ini Saya pikir tidak menjadi persoalan asalkan kerjanya yang benar tidak tersangkut tindak pidana korupsi dan lain-lain sebagainya Tetapi bekerja secara tepat terukur dan ikhlas guna mewujudkan cita-cita keadilan bersama Nah oke kita bacakan saja komentar yang dilansir dari pikiranrakyat.com Roki Gerung menilai seharusnya posisi mensus yang erat kaitannya dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tidak didoki lagi dari partai yang sama yakni partai PDIP Karena menurutnya masyarakat tentu akan sensitif soal siapa dan dari partai mana mensus tersebut Saya pikir tidak semua masyarakat akan berpikiran yang sama ya Apalagi masyarakat yang hari ini masyarakat heterogen Memandang kerja, memandang pikiran, dan memandang aksi nyata yang dilakukan Nah barangkali bukan mewakili secara keseluruhan ya Sebagian besar masyarakat akan berpikiran yang sama bahwa Ya ngapain mengangkat seorang menteri yang hanya cerdas dalam mengambil keputusan Tetapi buta dalam tindakannya Nah ini kan keliru Sehingga patutlah diangkat seorang tririsma hari ini dan sangat efektif Karena pikirannya yang cerdas sekaligus tindakannya yang akuntabel terukur dan dapat terwujud Beliau mengementari seperti yang dilansir di pikiran rakyat Ini apalagi yang bekasnya adalah koruptor Sekarang mulai diganti dari partai yang sama Ujar Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari pikiranrakyat.com Juga dari kanal Youtubenya yang resmi Kanal Youtube Rocky Gerung Sabtu 26 Desember 2020 Nah teman-teman sekalian dirinya juga menyarankan kepada PDIP Jika merasa bertanggung jawab seharusnya tidak mengirimkan calon lagi dari partai mereka Untuk mengisi kursi mensos atau menteri sosial Nah saya tidak bicara pada persoalan itu ya Tetapi berbicara pada persoalan kerjanya yang pasti Saya memandang ya sudah sangat tepat Ibu Tiri Risma hari ini dalam memimpin mensos Kenapa? Karena kerjanya yang baik, kerjanya yang benar, kerjanya yang tulus sekaligus terukur Nah oke kita sampingkan Ibu Tiri Risma hari ini Menurut para kejerun dari partai mana yang tepat? Nah apakah ketika diamanahkan tugas yang demikian Amanah tidak dalam menjelangkan tugas negara ini Jangan-jangan di tengah jalan juga perilaku yang sama sebagaimana dilakukan oleh Juliari Batubara Nah ini kan pikiran yang tidak boleh subjektif Nah tetapi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang Apalagi terutama dalam persoalan aksi kerja nyata Nah saya Ibu Tiri Risma hari ini sangat luar biasa Menurut pengamatan dan penilaian kami Nah terutama di program Bedah Berita hari ini Mengapa harus menyoroti seorang Tiri Risma hari ini Nah Ibu Tiri Risma hari ini Seperti yang sudah kita tahu-tahu sebelumnya Bahwa beliau sangat progresif dalam pembangunan di daerah Sehingga layak dan pantas diangkat sebagai seorang menteri Sekalipun dalam pengangkatannya adalah hasil resafel Ya tidak menjadi persoalan Namun itulah langkah yang tepat yang harus dilakukan Dan pengakuan, pengiaan dari lafal seorang Ibu Tiri Risma hari ini Itulah yang kami banggakan Nah ya teman-teman sekalian Sedikit banyaknya pernyataan dari Pak Roki Gerun Yang secara pribadi saya juga sangat memfavoritkan beliau Secara etis dan vokal sangat luar biasa Nah barangkali ini ya Dapat kami sampaikan di program Bedah Berita hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam